Sebelum kita mulai, izinkan saya menyampa terlebih dahulu para narasumber yang sudah hadir. Pertama, ada Bapak Yopiro Simin, selaku program Direktur Bakti Olahar Kejarung Foundation, yang juga ada Bapak Umum BPNS. Lalu yang kedua, ada Mas Sigit Budiarto, selaku petua tim pencari bakat Albusi Umum BPNS. Selanjutnya, ada Pohfung Permadi, selaku koordinator tim pencari bakat Albusi Umum BPNS. Dan ada Yuli Kartika, selaku koordinator tim pencari bakat Albusi Umum BPNS. Dan tentu saja, tak ketinggalan kami ucapkan terima kasih kepada para legenda bulu tangkis, serta para pengurus BPNS yang turut hadir dalam kesempatan kali ini. Kok Pelang? Terima kasih. Baik, rekan-rekan media, rangkaian ambisi Umum BPNS 2023 akan bergulir di sini, di Gorjar Jati Kudus mulai minggu, 2 Juni hingga Kamis, 6 Juli 2023. Albusi Umum BPNS menyasar dua kelompok usia, yakni U11 dan juga U13, baik Putra dan Putri. Hingga saat ini, tercatat lebih dari 2.224 pendaftar yang sudah mendaftarkan diri untuk mengikuti obisi ini. Dan hingga pukul 13.00 tadi tercatat 875 orang sudah mendaftar ulang untuk memastikan diri, memperbutkan jarum beasiswa bulu tangkis dan akan bergabung menjadi atlet binaan PP Jarum melalui abisi umum PP Jarum 2023. Untuk itu, tanpa menunggu waktu lebih lama lagi, kita akan undang para narasumber untuk berbagi informasi terkait pelaksanaan dan jalannya audisi ini, hingga nantinya terpilihlah atlet-atlet yang akan bergabung bersama squad PP Jarum. Baik, kami akan undang para narasumber. Yang pertama, kami izin untuk Pak Yopi menempatkan tempat duduk yang tadi disediakan. Lalu yang kedua, ada Mas Sigit Budiarto, selalu Ketua Koordinator Tim Adlit Putra. Silahkan Mas Sigit. Yang ketiga, ada Bapak Fung Permadi, selalu Koordinator Tim Adlit Putra. Dan yang terakhir, ada Mbak Yuni Kartika, selalu Koordinator Tim Adlit Putri. Terima kasih kepada narasumber yang sudah berkenan hadir pada siang hari ini. Sebelum kita memulai sesi jumpa pers, kita akan memulai dulu dengan sambutan dari Bapak Yogyo Rosimin selaku program Direktur Bakti Olahra Kejarum Fundasi ini yang akan menjelaskan yang akan menjelaskan diadakannya audisi umum PP Jarum 2023 dan target yang akan dicapai dalam kegiatan kali ini. Silahkan Pak Yopi. Ya, terima kasih. Selamat siang, teman-teman. Selamat siang, para legenda yang disediakan, atlet-elitnya kita. Kita, Genda Campuran, Lodejan, Jordan Pelati. Dan pelatinya, kita ada enggak? Nah, itu. Hari ini, kita mulai lagi audisi tahun 2023 sebagai mana kita ketahui tahun 2022 yang kedua, kita melihat audisi pertama kali ini setelah Pak Yogyo Rosimin ini yang kedua, kita belum berani untuk ke beberapa kota, kita berpusat lagi di Kudus. Harapannya, ya tetap antusiasme dari para atlet undang untuk datang di sini. Karena di sini dikumpul para legend yang membuktikan bahwa komitmen PP Jarum masih terjaga di usia yang 50 sekian. Jadi harapannya, tentunya, ekosistem yang kita pupuk terus dari tahun ke tahun terjaga. Diharapkan nanti ketemu para talenta-talenta muda dari Bukra Mokok Putri untuk saing mendapatkan beasiswa dari BNJU. Kemudian, kita juga menggelar juga kayak festival di luar agar para atlet muda itu tidak bosan karena menunggu begini dan main dan semuanya menggembirakan buat muda untuk datang ke BNJU. Harapan saya seperti itu. Kemudian, next-nya dari timnya kami, Pak Hung, Pak Sikir, Mbak Yuni juga siap memantau dengan para legendnya untuk mengawasi, untuk memilih atlet-atlet yang punya potensi super untuk mendapat beasiswa ke BNJU. Baik, terima kasih, Pak Yopi. Satu pertanyaan, Pak Yopi. Albisi umum ini kan merupakan upaya untuk menggerakkan mata rantai ekosistem bulu tapis di Indonesia, Pak. Korelasinya seberapa kuat dan seberapa penting penyelenggaran albisi untuk hal tersebut? Jadi, kalau ekosistem atau mata rantai itu bergulir terus dari tahun ke tahun, dari bulan ke bulan, dari ke hari ke hari, itu akan memunculkan produksi atlet-atlet yang berkualitas, bertalenta super untuk menjadi, nantinya menjadi elitnya Indonesia. Jadi, walaupun nantinya akan dipilih beberapa pemain, tapi dipastikan pemain-pemain yang ada, yang ikut di Indonesia yang usianya di bawah 13 itu, itu akan menjadi andalan kita dimanapun mereka berada menjadi andalan Indonesia di kemudian hari. Harapan saya seperti itu, agar terus mereka berlatih dan kita selalu terus menjanjikan bahwa setiap tahun akan ada audisi. Jadi, mereka harapannya tidak pernah putus untuk terus berlatih dan itu impact-nya juga luas sekali. Artinya apa? Industri bulu tangkisnya juga akan ikut berkembang. Dari mulai industri, akalannya, peralatannya, pelatihnya, pengusaha, lapangannya, kemudian semua yang terkait dengan bulu tangkis itu akan ikut berkembang. Itu yang kita harapkan, agar ekosistem itu terus berjalan dan nanti diharapkan tidak ada lagi kaderisasi yang bolong. Mulai umur 11, 13, 15, 17, 19 akan terus terisi di sini berganti. Itu yang kita harapkan. Siap, Pak Yobi. Artinya tidak hanya mencari atlet yang berprestasi, tapi juga menggerakkan industri bulu tangkis agar tetap bertahan ya, Pak Yobi. Agar tetap berkembang. Oke, ngomongin soal bimbit pebulu tangkis yang akan berprestasi, ini menjadi tugasnya Mas Sikit sebagai koordinator tim pencari bakat yang juga dibantu oleh para regenda bulu tangkis. Seperti itu ya, Mas Sikit? Iya, betul. Iya, Mas Sikit. Tahun ini kan audisi umum akan mengangkat tema Teruskan Semangat Juara. Apa, Mas? Pesan dari tema tahun? Ya, tradisi Semangat Juara itu kan sudah meneruskan tradisi yang dicapai oleh para senior-senior dokter lebih dahulu seperti yang ada di depan saya, para senior yang telah memetikkan namanya di Kajah Internasional. Dan kami berharap bahwa dengan adanya audisium ini, kami bisa menemukan bibit-bibit super yang memang benar-benar nanti bisa meneruskan tokat estafet yang sudah dicapai oleh para senior-senior dokter yang ada di depan. Amin. Siap, berarti untuk mencari bibit-bibit super ini Mas Sikit akan dibantu oleh para legenda bulu tangkis yang berasal dari pipi jarum ya, Mas Sikit? Iya. Mungkin boleh dikenalkan, Mas, kepada wartawan siapanya sih yang akan ikut terlibat legenda kita tahun ini, Mas. Iya, izin saya perkenalkan dari para wartawan buat senior-senior saya dan terima kasih sebelumnya buat para legenda bulu tangkis Indonesia dari BP Jarum yang sudah berkenan hadir dan membantu kami dalam menaksanakan audisium BP Jarum dan siswa BP Jarum yang terjadi di 2023 ini yang pertama adalah Bapak Alim Switi yang kita tahu sendiri kemudian Bapak Udi Gunawan kemudian Bapak Antono dan sebelahnya Bapak Aspono Arbi kemudian ada Bapak Bobi Artangkau ada Bapak Rudy Gunawan kemudian ada Bapak Denny Gantono kemudian kita tahu juga bahwa ini adalah Smash 100 Word Bapak Ariel Arbi kemudian dibantu juga sama ada legenda kita juga ada Frans Kurniawan dan saya ada anak Basri Yusuf kemudian ada Tonton Niamat dan saya ucapkan juga terima kasih buat Vita dan teman-teman tim ada Dejan Globe kemudian ada pelatih Praven yang sudah men-support kami membuat audisi semakin semangat kemudian juga membuang adik-adik nanti yang akan ikut audisi terpacu untuk berbuat yang terbaik berusaha untuk menjadi seperti kalian Artinya Mas dengan dukungan para legenda bulutang disini proses mencari potensi-potensi super akan semakin mudah atau seperti apa Mas Gita? Ya harapannya bahwa dengan adanya legenda kita yang ada disini dan ini proses untuk pencarian bibit-bibit yang super akan semakin mudah buat kami tentunya dengan apa ya dari sudut pandang beliau-beliau tentunya kita bisa mendapatkan berbagai macam karakter yang memang melihat perkembangan bulutani sekarang ini berbagai macam-macam yang kita butuhkan yang artinya kita memang membutuhkan kemampuan dan kejelian para legend ya Mas untuk menentukan bibit-bibit nanti ya Mas Terima kasih Mas Ikit saya lanjut ke Kofung Kofung sebagai koordinator tim mencari bakat Artif Putra Kriterionya apa aja? yang akan dicari untuk atlet tahun ini tentunya melihat usia atlet yang akan kita pilih pada tahun ini yaitu U13 dan U11 untuk U11 kita akan menyebabkan pada penguasaan teknik dasar dimulai dari gridnya kemudian cara ngukul kemudian vote-worknya setelah itu untuk yang U13 baru kita akan mengembangkan sedikit pada cara bergeraknya seperti yang secara mengukur itu tahun ini kan tadi kita dengar sekitar lebih dari 2000 atlet yang akan diikut ya Pak artinya pembagiannya akan seperti apa sih Pak? satu legend akan memantau beberapa atlet atau seperti apa Pak? agar sangat jeli dan bener-bener yang terpilih itu bibit-bibit yang super untuk pembagian secara teknis di lapangan nanti akan dibagi dari kita untuk tim Putra dapatkan 8 lapangan untuk dari babak screening ini dan dari 8 lapangan itu akan kita siapkan kita bagi kelompok 4 kelompok jadi setiap kelompok akan mengawasi 2 lapangan harapannya dengan dibersempitnya jumlah lapangan yang akan diawasi apalagi dibantu oleh para lezeng ini yang sudah sudah punya pengalaman luas kita bisa lebih teliti lagi dan kita bisa mendapatkan pakat-pakat yang akan kita pindah baik terima kasih Kofung izin lanjut ke Mbak Yuni Kartika Mbak Yuni sama seperti Kofung ada kriteria khususnya sih Mbak untuk menemukan aduk berbakat di sektor Putri silahkan ya terima kasih juga sama siang dan juga para legenda dan tim gerda campuran di rumah ya pasti ada juga tapi kurang lebih kriteria akan sama kalau U11 pasti teknik dasar yang dilihat kemudian kalau U13 sudah lebih cara bermain kita akan lihat lebih jauh tetapi sudah pasti lima aspek yang akan kita lihat adalah dari footwork sudah pasti teknik pukulan dan kemudian daya juang dan kita juga berpikir untuk cara bermain yang lebih pintar jadi kita melihat yang lebih smart player disini karena rally point ini juga susah-susah gampang apa gampang susah ya bahasanya itu juga membutuhkan satu kepintaran untuk bisa mengenangkat satu pertarungan kira-kira seperti itu artinya mencari bibit yang pintar di lapangan ya Mbak Yuni ya Mbak Yuni kalau kita lihat dari beberapa tahun terakhir atlet Putri kan memang jumlahnya lebih sedikit daripada atlet Putri ini fenomena tersendiri atau seperti yang masih Mbak Yuni dan hal ini apakah menjadi kesunikan tersendiri untuk tim mencari bakat menentukan atlet-atlet yang akan masuk PPJR nanti Mbak iya kalau memang secara jumlah kita memang selalu lebih sedikit dibandingkan atlet Putri tapi kalau melihat dua hal yang terjadi pertama kalau untuk Putri ya Grace dan Apri menjadi juara oleh piada kemudian sekarang Grego sudah berada di peringkat 7 dunia ini juga bisa menginspirasi banyak atlet-atlet calon atlet-atlet Putri untuk bermain putang case jadi kalau secara jumlah memang lebih sedikit ya tapi di sini kita akan melihat kriterian maksudnya kualitas dari pemain Putri yang ikut di audisi ini secara keseluruhan kita happy karena kita melihat jumlah peserta juga banyak kalau tahun lalu kan setelah pandemi jumlahnya 2.200 sekarang after pandemi, year after pun masih jumlahnya sama kurang lebih berarti minatnya ini konsisten, stabil untuk datang ke kudus itu pertama kedua yang saya happy juga kita melihat dari luar Jawa itu juga begitu banyak juga yang datang mau make effort untuk kesini untuk bisa dipantau oleh kami dan juga para legenda berbicara untuk dulu seperti itu siap Mbak Yoni terima kasih kalau jumlahnya lebih sedikit dari Putra milihnya lebih susah atau lebih gampang Mbak Yoni? kalau kata kau gampang ya kalau kata saya ya itu tadi mudah-mudahan banyak yang berkualitas banyak yang berkualitas otomatis jadi lebih susah tapi itu lebih mengembirakan bagi kita karena berarti secara perkembangan hutangkis di grassroots di dasar ini sudah mencapai satu kualitas yang kita harapkan jadi ketika dia masuk ke klub kita juga pembinaannya tidak terlalu banyak kira-kira harapannya sih jadi tinggal dipoles-poles jadi gitu ya Mbak? mudah-mudahan meskipun melakukannya susah ya baik selanjutnya kita akan menggelar dari Q&A untuk teman-teman media pertanyaan tidak terbatas kepada 4 narasumber yang ada di depan tapi rekan-rekan juga bisa bertanya kepada para legenda hutangkis ataupun pemain elit kita yang sudah ada disini ada Melati, ada Prave, ada Gloria, ada Dejan untuk itu kami persilahkan kepada penanya silahkan mengangkat tangannya ya sebentar baik, selamat siap saya Nila dari Zona News pertanyaan yang pertama untuk Q&A terkait audisi menurut ini kan lebih dari 2.000 peserta pertanyaan yang disampaikan sama Mbak Yuni tadi kalau angkesiannya juga sama di tahun kemarin gitu nah untuk melihat tingginya anime ini bagaimana sih pendapatnya dari Q&A sendiri? ada pertanyaan selanjutnya boleh saya sampai nanti? oke yang kedua buat Mbak Yuni pertanyaannya untuk atlet putri, eh sorry untuk pesta putrinya sendiri jadi disini kan katanya tadi belum bisa bikin gimana untuk bisa lebih membuat atlet putri yang lain untuk bisa tertarik untuk mengikuti audisi mungkin lebih jarum ini bakal seperti apa? oke terimakasih jadi saya animo Pak animo animonya seperti tadi Yuni katakan tetap terjaga dan kita akan berusaha terus terus menjaga dan berupaya untuk meningkatkan terus karena semakin banyak yang ikut semakin banyak pilihan semakin banyak pilihan yang artinya memang kadang-kadang membuat pusing para legenda atau Pak Fung dan masih game tapi itu adalah bagian dari mekanisme yang harus kita jalani 2 tahun sekali pengennya apapun 2 tahun sekali saya pengennya setahun sekali karena kita selalu ditumbuh kalau kita ditumbuh kan kalau 2 tahun sekali kan gak enak atau memang kalau publik pengennya 2 tahun sekali ya boleh-boleh saja saya sih problemnya tetap 1 tahun sekali apakah apakah jadi jadi 1 kota lagi atau jadi 8 kota kita lihat pergembangan yang penting janji saya janji jarum kondisi itu minimal setahun sekali setiap tahun akan ya dengan audisi umum ya Pak iya janji saya pada badminton Indonesia pun mencoba kalau bisa 2 tahun sekali boleh saja mencoba setahun sekali sesuai janji komitmen kita seperti itu ya mbak ada lagi udah ya cukup ya ya selanjutnya juga baik terima kasih Pak Yopi kalau untuk menginspirasi sebenarnya sudah banyak cara yang dilakukan terutama kalau kita bilang dari zonenya PB Jarum adalah kita selalu dari website kita kita selalu memberikan impian memberikan drift kepada pemain baik itu putra maupun putri bagaimana kalau menjadi seorang juara prosesnya seperti apa kemudian kebahagiaannya itu seperti apa itu kita lakukan di semua ground di semua level artinya kalau bicara level internasional kita punya pramil kita punya liglo tapi kalau bicara kejuaraan-kejuara nasional sifatnya kita punya juara-juara dari silnas kemudian dari kelompok umur yang paling kecil bahkan kemudian sampai ke tanggungan dan dari situ kita mengajak sebenarnya para orang tua dulu ya dan juga anak-anak untuk tertarik bermain lutangis memang menjadi juara tidak gampang tetapi kalau melihat impiannya juga satu hal yang sangat worthit untuk di kejar impian seperti itu kak terima kasih baik untuk penanyaan kedua terima kasih atas waktunya saya Ari Pak yang kami tanyakan soal kualitas maksudnya dibanding dengan yang sudah berlatih reguler sejak lima tahun kemudian ini sebelas tahun langsung di audisi apakah sudah ada semacam semacam pembuktian bahwa dari audisi ini kualitasnya bisa sama dengan yang berlatih dengan reguler dari pengalaman saya sendiri saya dulu berlatih mulai 7 tahun baru tebus kecamatan saja susahnya jadi saya melihat persaingan bahwa sekarang lebih mudah 4 sampai lima tahun itu sudah mulai berlatih nah tadi sepertinya soal kualitas dari hasil audisi ini dan apakah sudah ada contoh yang bisa bersaing dengan yang biasa berlatih secara reguler terimakasih terimakasih kepadanya siapa mas? hubungannya Pak Yopi ya ya kalau saya jawabnya nanti umum biar ada bercentra Pak terimakasih terimakasih pertanyaannya Pak jadi mengenai kualitas itu kita kalau ingin membina seseorang untuk menjadi jurada itu harus ada beberapa aspek yang kita bilang harus komprehensi atau kumpir ya kita harus secara keseluruhan melihatnya secara keseluruhan dan banyak sekali aspek itu sebabnya tidak mudah jadi latih nah untuk kita mendeteksi dari seorang atlet apakah itu kualitasnya bakal baik atau enggak salah satu indikasinya adalah dia punya satu kelebihan entah itu dalam struknya entah itu dalam kemauannya entah itu dalam langkah alam futbolnya pokoknya ada sesuatu yang menonjol dari dia itu membuat kita lebih cepat dalam membentuk dia menjadi seorang pemain entah di tingkat nasional atau di tingkat internasional jadi salah satu indikasinya dia punya satu kelebihan dan di kelebihan ini kalau memang semua semua tidak gampang dicari itu namanya pakat pakat alam pakat makanya itu pakat itu susah dicari karena seperti mencari mutiara tepungan siap artinya harus punya kelebihan mbak Yoni ya mungkin bisa ditambahin jadi memang kalau biasanya selepas posisi bergabung dengan kita tentu ada ketertinggalannya tidak mungkin sama atau tidak karena latihannya sudah berbeda kan tapi sebenarnya untuk mencapai ke atas itu kan bukan kapan mulainya tapi bagaimana dia mulai dalam berproses itu untuk sampai ke menjadi juara nah mungkin kalau contoh kita punya Huzana yang sekarang ada di Pelaknas Komang itu juga bagian dari audisi saya ingatnya putri ya memang putri tapi ya itu ketika masuk ya masih sedikit tertinggal tapi ketika berjalanan dalam tadi 10 tahun tadi untuk mencapai ke Pelaknas at the end ya mereka bisa jadi bukan masalahnya ini udah latihan lama atau belum bukan seperti itu ada yang tadi pak aku bilang kan faktor bakat konsistensi kemauan itu kan yang nanti akan diuji makanya kita punya yang namanya apa itu karantina di dalam waktu setelah kita pilih itu salah satunya untuk menguji itu tadi konsistensinya dan juga bagaimana akan terlalu dari si mungkin seperti itu baik terima kasih mbak Yuli kelebihan bakat dan konsistensi itu yang menjadi nilai penting mungkin Mas Ari kelebihannya nulis akhirnya jadi wartawan mas baik mungkin sebelum sesi penanya selanjutnya saya izin mau bertanya dulu ke Ong King nih sebagai putra asli kudus boleh ya Ong Ong tahun ini kan ada 2000 atlet yang akan berjuang masuk PPJ Ong King melihatnya seperti apa sih Ong antusiasmu mereka dan harapannya akan seperti apa atlet yang nantinya lolos dari audisi umum ini dan menjadi juara dunia sangat seperti ini Ong tempat lagi setelah pandemi dan setelah 23 tahun lagi dengan keadaan seperti ini sudah bagus sekali dan dengan banyaknya yang daftar audisi ini kita harapkan akan muncul pemain-pemain yang berbakat yang mudah kita selama 3 tahun ini kita apa aksen kemudahan banyak pemain berbakat harapannya apakah akan muncul link speaking baru kira-kira seperti ini atau oh harapan begitu jadi begitu cuma ya harusnya sih bisa harusnya bisa ya Ong terima kasih Ong King mungkin kita mau bertanya juga ke yang lebih muda ada Melati di sini Melati di sini sebenarnya saya mau nanya ke Melati Pak Yopli cuma kan gak enak ong King dulu oke Melati kamu kan akhirnya melihat nih audisi umum seperti apa jumlah pesertanya seperti apa kesan kamu seperti apa sih ketika melihat anak-anak berbondong-bondong datang untuk main bulu tangkis dan ada juga yang mengidolakan kamu yang kira-kira gimana boleh berdiri melatihnya mau kira-kira yang gini suruh berdiri kalau nanti boleh berdiri yang ke belakang oke ya kalau pendapat dari aku yang pasti ini sangat luar biasa sama ya senang juga gitu karena kan bulu tangkis Indonesia ternyata masih banyak peminatnya masih banyak yang apa ya kalau buat dari aku sih biar banyak penulis terus kita lah terus jangan sampai habis biar maju terus sebagai Indonesia ada pesan-pesan gak buat mereka yang akan bertanding nanti kira-kira apa yang harus mereka siapkan sehingga bisa jadi player elite seperti kamu ya yang pasti jalan gampang nerah terus juga dari juang harus tinggi ya juangnya harus tinggi ya siap makasih berhati baik teman-teman media yang ingin bertanya kami persilakan oke mas silahkan ya karib pak dari peningin semangat pak yukin mungkin ini pak ini kan tahunnya ada dua ribu sekian nih pak ada target gak pak nanti kira-kira berapa yang akan direkrut gitu pak itu yang kedua itu yang pertama yang kedua tahun kemarin kan sudah-sudah ada audisi nih pak ada kalau tidak salah dua belas ya pak ya sudah 5 besok kemarin progres mereka sendiri sampai sekarang sudah dan sudah di dari audisi tahun kemarin gimana sih ya jadi kita pengennya ya banyak pengennya terus kalau ditanyakan apa nanti muat nih asramanya kita juga perlu perlu kasih tahu bahwa kita punya blog rekanan ini ada di 17-18 kota tersebut dari seluruh Indonesia jadi kalau nanti gak muat kita bisa titipin dulu kedua perbanan yang terdekat tapi terus dipantau dari turnamen ke turnamen ke turnamen kemudian kita juga apa namanya memonitor memonitor perkembangan dari mereka yang sudah masuk ke tidak hanya yang kemarin tahun lalu masuk ke BP Jalung tapi juga semua atlet selalu dipantau oleh tim kami dari BP Jalung ini perkembangannya gimana potensial gimana kalau sudah tidak ada potensi ya di degradasi tapi yang masih berpotensi kemanapun kita akan kejar jadi kita sediakan anak tangga kemanapun dia akan menuju termasuk ke internasional kita punya programnya jelas seperti itu tapi harus perform dulu di turnamen-turnamen yang sudah tersedia sekarang sudah mulai banyak nih kalau tahun lalu mungkin masih terbatas ini sekarang sudah full semua ada kita apa nanya monitor terus dari turnamen ke turnamen para pelatih dari masing-masing sektor selalu memonitor mana yang perlu diperbaiki mana yang perlu dikeruskan ke level-level yang lebih tinggi jadi kita juga tahu kalau sudah anak U11 sudah berprestasi terus di U11 dalam tanda kutip menurut pelatih sudah tidak ada lawan lagi di U11 dia harus naik ke 13 walaupun umumnya belum mencapai belum melebih 11 kita akan naik itu yang bisa saya sabar iya terima kasih Pak Yopur mungkin Kofung ingin nambahin selaku manajer tim progres 12 anak yang masuk PP Jarum tahun lalu seperti apa sudah menang apa aja mungkin dari atlet yang kita terima 12 atlet tahun lalu itu sementara ini yang berprestasi baru ada atlet putri yang Mika Rika Kalia sama Kalia dua orang jadi itu sudah berjuara di turnamen SINAS B SINAS B SINAS B sekarang ada SINAS A SINAS B berdasarkan perbagian kelopok kemudian jadi jenis pertandingan seperti itu dan perkembangan kita yang terima dari tahun lalu itu sementara harus artinya masih ada 10 lagi yang akan didorong untuk lebih berprestasi gitu ya Pak terima kasih terima kasih di PB Jarum terima kasih dan persiapan ya ada pertanganan buat atlet yang ngomong ikut audisi tentunya secara teknik atau teknik dasar yang sudah disampaikan sama Pak Fung jadi harus persiapkan dengan baik kemudian juga dari sisi mental memang mereka harus menyiapkan apa yang akan kita lakukan seperti audisi itu kan butuh satu mental yang kuat kemudian juga perlu daya juang tadi yang disampaikan Uyuni nah itu yang menjadi tantangan tentunya buat adik-adik ataupun yang harus dipersiapkan kemudian secara secara skill kan juga misalnya pengambilan kekulan yang baik seperti apa kemudian cara menyerangnya bagaimana cara bertahannya bagaimana itulah yang menjadi tantangan buat adik-adik dalam mengikuti audisi baik terima kasih Mas Igin penanya selanjutnya masih ada baik kalau sudah tidak ada nanti masih ada sesi tanya-jawab di warna-warna interview setelah sesi press conference ini berakhir untuk itu kita akan lanjut ke acara selanjutnya yaitu foto bersama foto bersama foto bersama akan ada dua sesi pertama foto bersama untuk para narasumber berempat di depan lalu disusul dengan para legenda dan player elite PBJR terima kasih 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 terima kasih